Jika ada yang menghina Anda, anggap saja sebagai pujian bahwa sebenarnya dia berjam-jam telah memikirkan Anda, sedangkan Anda tidak sedetik pun memikirkan dia. Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati, dan berjanji untuk tidak mengkhianati. Cinta sejati itu memandang kelemahan lalu diubah menjadi sebuah kelebihan untuk selalu mencintai. Cinta adalah energi positif yang bisa menggerakkan kehidupan menjadi lebih indah. Mencintai bukan dengan menemukan seseorang yang sempurna, tapi dengan melihat seseorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Cinta itu keikhlasan, tak ada paksaan ataupun rasa pelampiasan. Nafsu membawa kebahagiaan sesaat, tetapi cinta memberikan selamanya. Aku tak pernah berjanji untuk sebuah perasaan, tapi aku berusaha berjanji untuk sebuah kesetiaan. Kekurangan terhadap pasangan, menjadi sesuatu yang membuat hubungan seharusnya saling melengkapi. Kamu jangan pernah takut kehilangan saya, karena kita adalah satu. Jika kita mencintai seseorang, kita akan senantiasa mendoakannya walaupun dia tidak berada di sisi kita. Puncak rasa rindu seseorang adalah ketika tak lagi bertemu, tak lagi bertegur sapa, tetapi di dalam hati saling mendoakan. Persahabatan sering berakhir dengan cinta, tetapi cinta kadang berakhir bukan karena persahabatan. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuat Anda bahagia dan berarti lebih dari siapapun. Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Walaupun raga telah terpisahkan oleh kematian, namun cinta sejati tetap akan tersimpan secara abadi di relung hati. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Hiduplah kamu seperti akan mati besok dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya. Salah satu kunci kebahagiaan adalah gunakan uangmu untuk pengalaman, bukan gunakan uangmu untuk keinginan. Terima kasih.